Halo guys, Assalamualaikum Gimana kabarnya kalian hari ini? Udah lama banget aku gak bikin video Jadi di video kali ini Aku bakalan Sedikit bercerita Tentang pengalaman diet aku Yang mana kalian udah tau di Photo thumbnail Jadi sebelumnya aku tuh Badanku segini Dan sekarang badanku segini Ini aku Emang udah turun sekitar 17-18 kg Dan gimana ceritanya Aku bisa nurunin sampe Segitu banyaknya Jadi disini aku bakalan berbagi Buat kalian semua yang Lagi pengen diet Aku disini belum kurus ya guys Aku belum ideal Jadi video ini gak boleh ditiru Ini tuh hanya untuk diri aku Sendiri Karena aku gak menjamin Apa tentang Kebutuhan gizi Atau Cocoknya untuk tubuh kalian Jadi orang itu masing-masing guys Gak bisa dipukul rata Dan menurut aku Dan menurut aku Diet itu tergantung dari Diri masing-masing Terus kemudian lingkungan Terus Apa Aktifitas Aktifitas Jenis kelamin Jadi kalau misalnya Aktifitas kalian berat Terus kalian dietnya Ngawur ya Tetep aja Kalian akan Tumbang Masa SD Sempet gak sih Ngalamin bully Jadi iya Aku bilang Aku dibully Gitu loh Jadi sama Temen-temen aku Sama Ya gak banyak juga sih Cuman Aku nerima Bullian itu Karena badan aku kan isi Gitu kan Dengan kakak kelas juga Gitu loh Tapi untungnya Jadi untungnya Ini aku kan pinter Maaf ya guys Bukannya sombong Tapi aku ini pinter Gitu loh guys Jadi Di kelas itu Aku tuh ranking Gitu Ranking 2 Gak pernah bisa ranking 1 Ngalahin temenku tuh Gak bisa Jadi aku tuh Di kelas itu Ranking 2 Dari kelas 1 Sampai aku kelas 6 Itu ranking 2 Terus pokoknya Gak bisa Gak bisa ranking 1 Ibatnya Aku tuh pinter Gitu loh Jadi Kalau temen-temen aku Ngebully tuh Kadang kayak Pikir-pikir gitu loh Oh ini pinter Gitu kan Maksudnya Ntar gak dicontekin Atau kayak gimana Jadi mereka tuh Mikirnya kayak gitu Sempet sih aku tanya juga Jadi Kalau mau ngebully aku Mereka tuh kayak Pikir-pikir gitu loh Tapi walaupun itu Tetep aja dibully Eh gendut Gitu loh SD itu kan kayak Apa Masa-masa Pembentukan Kayak karakter Gitu loh guys Jadi Aku sempet minder Minder iya Kayak misalnya Ngurung diri dalam rumah Juga enggak juga sih Cuman Tingkat keminderan aku tuh Enggak seberapa Karena aku ini Apa Ibarat kata aku tuh Bisa gitu Kalau pelajaran itu Jadi enggak minder Amat Gitu Dan itu SMP favorit Otomatis kan Persaingan kan Berat banget Jadi Waktu itu aku habiskan Di sekolah Untuk belajar Gitu kan Nah terus Untuk perjalanan Menuju ke sekolah Itu aku harus berangkat Jam lima lebih Atau jam setengah enam Itu aku naik angkot Terus kemudian Aku jalan kaki Itu setengah jam guys Dari Tempat turun angkot Ke sekolah aku Kan dari tempat turun Ke sekolah aku Itu setengah jam juga Hampir 20-25 menitan Gitu loh Baru nyampe sekolah aku Pulangnya pun Juga kayak gitu Gitu loh Pulangnya pun Aku jalan kaki Dari sekolah aku Ke terminal Itu setengah jam guys Itu panas-panas Gitu kan Otomatis nyampe rumah Itu kan aku makan Banyak banget Untuk memulihkan Energi aku Gitu loh Udah abis itu Tidur Berhubung Aku sekolah Di sekolah Ibaratnya Favorit Di kota besar Gitu kan Otomatis persaingan Itu ketat banget Gitu loh guys Untuk persaingan Prestasi itu Jadi kalau Gak ada ampun Jadi kalau kamu Nilaimu jelek Yaudah Gak naik kelas Gitu Jadi waktuku itu Habis untuk belajar Belajar Makan Tidur Nah itu Baru di SMP Itu aku ngerasa Gendut banget Berat badanku Itu naik Drastis Sampai Waktu itu Kelas 3 SMP Itu berat badanku Udah nyampe 63 kg Udah mulai Gendutnya disitu Karena Terkuras Ibarat kata Pikiran Tenaga aku Itu Hanya untuk Sekolah Belajar Dan kemudian Belajar Udah tidur Makan tidur Kalau udah di rumah Nah sudah Terus Masuk di SMA Masuk di SMA Otomatis SMA Itu kan Masa-masa terindah Terus Aku bergaul Dengan teman-teman aku Yang Otomatis Ada yang sebagian mereka Sama-sama gendut Kayak aku Gitu kan Tapi mereka itu Nggak minder Jadi aku tuh Belajar dari mereka Untuk Merubah Bullian Sebelum dibully orang Itu aku ngebully Diri kita sendiri Gitu loh Misalnya Kita naik angkot nih Pulang sekolah Kita naik angkot Sama-sama Terus Ada angkot yang berhenti Itu kita Bilang duluan Nyadar diri dulu Sebelum Kita sakit hati Dikata itu Ngerang Pasti bilang yang begini Misalnya Pak muat nggak Kita ini soalnya Gendut-gendut Udah Kayak gitu lah Pokoknya temenku Asik-asik semua Jadi aku terbawa Suasanya Udah gak mikirin berbadan Barat kata SMA Itu udah aku yang Apa Udah yang Enjoy Bergaul Hal-hal baru Kenal dunia luar Gitu kan Terus Udah Nyampe rumah Udah makan Udah pokoknya Nggak jaga berat badan Setelah itu Nyampe kuliah Kuliah itu Tetep Gendut banget Pesat banget Kira-kira Sekitar 80-an Waktu itu beratku Aku masuk kuliah Di kuliah kesehatan Di Akbit Dan di akhir-akhir Dan di akhir-akhir Masa kuliah aku Di semester 6 Itu kan banyak sekali Tugas setelah Apa yang aku lalui Selama 6 semester Jadi kuliah di Akbit itu Kita itu jarang libur Jadi liburnya kita itu Untuk praktek di rumah sakit Dan itu menguras tenaga sekali Setelah di akhir-akhir kuliah itu Aku Bisa nurunin berat badan Bukan kurs ya Turun drastis Sampai 65 65 Bahkan Hampir 63-an 63 Sekitar 63-an Turun drastis Banget Jadi yang Apa Temen-temenku Sampai bilang Kamu diat apa Sebenarnya juga gak diat Hanya apa Karena terkuras ya Untuk praktek Dan juga untuk ngerjain Tugas akhir KTI Atau Kayak skripsi gitu loh Nah itu Makanya turun drastis Sudah setelah itu Aku kerja Kerja itu Relatif stabil Berat kudis gitu Terus aku nikah Pindah ke Papua Aku pindah ke Papua Terus aku disini Itu kerja gitu loh Waktu lalu itu Aku kerja Terus Apa Aku kerja di rumah sakit Di ruang bersalin Yang tiga safe Gitu kan Otomatis membutuhkan Banyak sekali tenagaku Itu terkuras gitu loh guys Apalagi disini Itu cuacanya itu beda Kalau misalnya Kita telat makan sedikit Itu malaria itu Pasti datang Dan malaria itu gak enak banget Aku udah pernah kena guys Disini Udah Sakit itu dua minggu Sampai mual Muntah Pokoknya Istilahnya waktu itu Telat-telat makan Seperti itu Jadi otomatis aku Udah gak mau Sakit lagi Akhirnya udah makan aja Makan enak Makan enak Makan enak gitu kan Sampai berat badan aku Itu 86 kg Di waktu lalu Di waktu lalu Di situ aku mulai merasa Bajuku gak muat Seragamku gak muat Gitu ya Dan aku otomatis khawatir dong Aduh ya ampun Kok bisa Udah waktu itu juga Ada kunjungan Kan kunjungan dari kantornya Suamiku Foto bareng itu guys Badan aku melar banget Dan keliatan jelek banget Kayak burik Hitam Gendut hitam Gitu loh guys Ya Allah Udah waktu itu Aku gak nyaman Ngeliat diriku di kamera Terus aku putuskan Untuk diet Pada tanggal 22 Juli 2019 Aku mulai diet Dan itu Aku langsung diet Yang bener-bener Yang otomatis Disiplin Gitu loh guys Aku udah Udah gak mau lagi Yang namanya Bukan gak mau lagi Sebenernya Aku tuh udah mutusin Untuk Aku pengen hidup Lebih sehat Gitu loh Jadi apa Yang aku makan Mulai 22 Juli Di minggu-minggu pertama Itu Ya Allah Rasanya Berat banget Udah kayak Gimana ya Lemes Udah Disamping aktivitas Yang waktu itu tuh Aku harus Rapat gitu kan Di Dinas kesehatan Di awal-awal Di minggu-minggu pertama Itu aku Rapat Di dinas kesehatan Itu dari jam 11 Karena kan Jam makanku kan Biasanya Kalau aku pagi Itu aku makan Buah Gitu kan Buah Terus Sekitar jam 8 Sampai jam 10 Terus Jam 12 Sampai jam 1 Jam 2 Itu baru aku makan Yang agak berat Gitu kan ya Cuman aku gak makan nasi Guys Disini memang aku gak makan Nasi sangat sekali Biasanya aku makan kan Kalau pagi Kalau pagi itu kan Aku buah Jam 12 Sampai jam 1 Itu biasanya Aku makan sayur Sayur Sama Lauknya apa Kayak misalnya Lalapan gitu kan Ya ada lalapan Ini daun Papaya rebus Gitu kan Sama ayam goreng Gitu kan Udah itu aja Yang ada aja Aku makan Gitu loh Pokoknya sayur Dengan lauk Nanti sore juga Begitu Sore itu aku udah Berusaha Banget Gitu loh Gak makan Kalau pun aku lapar Banget Pasti aku minum Manis Gitu kan Biar aku Gak mah ya Biar aku juga Gak lemes Gitu kan Apa Minum manis Dan juga Buah Nah Udah itu Udah aku jalanin Terus Di minggu Jadi di minggu Kedua itu Aku udah Sampai Beratku 77 Akhirnya di minggu Ketiga ini Berat badanku ini Tetep Pancat Gitu loh Stuck di 77 Minggu ketiga Minggu keempat Minggu kelima Itu masih 77 Dan aku tuh Kayak udah yang Bener-bener Semangat Menggebu-gebu Sampai aku tuh Olahraga gitu Di jam-jam kosong Tertentu tuh Aku olahraga Aku senam Satu jam Satu hari tuh Satu jam Gitu kan Terus ditambah lagi Post up Sit up Apa Tapi itu gak turun-turun Guys Gitu loh Padahal makanku juga Kurang gitu loh Waktu itu Dan akhirnya aku tumbang Aku sakit Aku tuh emang gak bisa Kalau misalnya Diet baru dicampur Dengan olahraga terlalu berat Aku gak bisa Badanku gak bisa guys Gitu loh Udah setelah itu Minggu sampai Satu bulan Dua bulan Tiga bulan Dan sekarang kan Sudah mau Empat bulan Jadi aku total turun Selama empat bulan ini Sudah hampir Sembilan belas kilo Memang aku Pelan aja guys Pelan Aku gak mau terlalu ekstrim Gitu kan ya Kan aku gak mau juga Milih diet yang Ibarat kata Anti gula Anti garam Enggak Karena setauku Menurut apa Ilmu pengetahuan yang aku tahu Aku bukan nutrisionis Atau bukan ahli gizi Cuma tubuh kita ini Juga perlu gula Ya memang Kalau dalam batas Apa Dalam batas Berlebihan itu gak baik Guys Untuk kesehatan Tubuh kita juga Perlu garam Gitu loh Jadi ibarat kata Aku gak ngurangi Sama sekali itu Yang aku kurangi Adalah nasi Disini adalah Nasi Jadi setelah aku sakit itu Di bulan kedua Bulan ketiga Aku sama sekali Bener-bener gak olahraga Cuma aktivitas aja Kayak misalnya Kesana kemari Aku kerja Kesana kemari Gitu kan Terus kerjaan di rumah Aku cuci baju Ngepel Pokoknya Banyakin aktivitas aja Itu udah Aku anggap sama dengan Olahraga Walaupun sekarang Berat badan aku Belum ideal Tapi alhamdulillah Aku sudah turun Segitu banyaknya guys Dari 86 ke 60 Sekarang berat badan aku Terus di Injak Menginjak Di 68 Sampai 69 Dengan tinggi badan aku Yang sekitar 157-158 Tapi kalau di sim Si 160 Aku gak tau Pokoknya sekitar itulah Gak lebih dari 160 So guys Tapi Kalau kalian lihat foto ini Emang badan aku tuh Gak Gak yang Gendut kelihatan Mekar Bergelambir Itu gak Jadi Berat Gitu loh guys Walaupun gak kelihatan Gak kelihatan Berat Bergelambir Gitu Gelambiar Tapi berat Badanku ini berat Gitu loh Gak tau bilangnya apa ya Ya Jadi intinya Di video aku kali ini Buat Kalian yang Tetep milih Gendut Gak masalah Asal kalian Rutin check up Ya Rutin check up Dari tensi Kalau bisa itu Gula darah Gitu kan Jadi kalian tuh Rutin check up aja Paling gak itu ya 2 bulan atau 3 bulan Sekali Gitu loh Aku bukan tuntutan Atau apa ya Melakukan diet ini Cuman aku pengen Lebih enteng aja Gitu loh Badan aku udah Apa ya Terlalu berat Gitu loh Gak suka Kalau terlalu berat Segini aja Ini memang aku Dietnya itu pelan-pelan Gak terlalu yang Harus turun 30 kilo Dalam scan Gak Aku gak target itu guys Yang penting Badan gue turun aja Itu aku udah seneng Turun ya pelan-pelan Dan sekarang itu Udah satu bulan ini Itu gak turun lagi Karena memang Aku sengaja ini Apa Aktivitasku untuk bulan ini Itu Padat banget Gitu kan ya Aku juga menyesuaikan Aktivitasku Kalau aktivitasku padat Aku gak mungkin Dia terlalu ekstrim Dan aku harus Nambah Kalori Dari apa yang aku makan Gitu loh Biar aku gak tumbang Karena aku hidup Di cuaca yang berbeda Dari kehidupan aku Sebelumnya Gitu loh Di kampung aku Gitu loh guys Jadi Buat kalian tips Buat kalian yang mau diet Intinya begini Kalian Harus tahu Kenali diri Kalian sendiri Misalnya gini Oh aku ini Gak bisa Kalau aku diet Gak makan nasi Atau Ngurangi makan nasi aja Dia yang cocok buat aku Atau Oh aku ini kuat Untuk olahraga Yaudah olahraga aja Gitu loh Yang banyak Gitu Terus Kalau misalnya Aku saranin Kalian datang ke Nutrisionis Atau Aligisi Gitu ya Biar Kalian nanti Bisa tahu Apa Untuk cocoknya diet Yang cocok untuk kalian Itu Kayak apa Gitu ya Jadi Sekian dulu video Dari aku Semoga Bermanfaat Untuk kalian Dan Semangat Untuk sama-sama Sehat Mau gendut Mau kurus Itu Adalah pilihan Yang penting Kalian rutin check up aja Gitu loh Oke Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat selalu Yeah guys Peace